Selamat pagi pemirsa, Harian Warta Kota edisi Senin 1 Februari 2021 kali ini menampilkan berita-berita menarik seputar Jabodetabek dan sekitarnya. Di antaranya adalah wawancara eksklusif Warta Kota dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah menembus angka lebih dari 1 juta. Jumlah ini memunculkan kekhawatiran akan ada yang terlantar karena tidak mendapatkan tempat di rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan lantas mengizinkan seluruh rumah sakit di Indonesia termasuk rumah sakit swasta untuk membuka layanan pasien COVID-19 sejauh memenuhi standar terkait sarana dan juga fasilitasnya. Namun, ada usulan menarik yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Kepada pemimpin produksi Warta Kota, Domo Ambarita, Rudy mengungkapkan pihaknya berencana membuat Wisma Atlet Hambalang sebagai pusat penanggulangan COVID-19. Bagaimana detailnya? Simak di Harian Warta Kota hari ini. Selain itu, Harian Warta Kota juga menampilkan feature tentang bocah malang Aisyah Alisa yang tinggal di wilayah Tangerang Selatan. Aisyah kini menjadi yatim piatus setelah ibu undanya meninggal dunia karena COVID-19 pada pertengahan Januari lalu. Ayah andanya sudah lebih dulu wafat saat Aisyah masih berusia 2 tahun. Kini Aisyah hidup sebatang kara. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak di Harian Warta Kota. Berita lainnya, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriyatna, terkonfirmasi positif COVID-19 pada Sabtu 30 Januari 2021 sore hari. Sebelumnya, Pradi sempat mendapatkan suntikan vaksin Sinovac dosis pertama bersama dengan 9 pejabat publik lainnya di Rumah Sakit Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Jawa Barat pada 14 Januari lalu. Lalu, bagaimana kondisi terkini Pradi dan apa pendapat dokter mengenai kondisi Pradi yang terpapar COVID-19 setelah disuntik vaksin pada gelombang yang pertama. Panglima TNI Marsikal Madia TNI Hadi Cahyono bersama dengan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mendatangi Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada Minggu 31 Januari 2021. Mereka memantau kepatuhan masyarakat dalam bermasker. Tidak sampai di situ, Panglima TNI bersama dengan Kapolri juga terlihat membagikan masker kepada para pedagang maupun pengunjung pasar. Bagaimana reaksi pedagang saat itu? Apalagi yang dilakukan kedua pemimpin TNI Polri tersebut di Pasar Tanah Abang. Baca beritanya di Harian Warta Kota edisi Senin 1 Februari 2021. Baca juga berita-berita menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya!